Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kalau ketika aku melihat alam dengan mata basirahku, ya, enggak ada yang nampak, hilang semuanya. Yang kelihatan hanya Allah saja. Wallahu dhul fadlil azim. Mana anugerah? Su'ila Sayyidi Ahmad ibn Yusuf al-Malyani al-Zatil Haqqi Ta'ala. Ahmad bin Yusuf al-Malyani ditanya tentang Zatullah. Apakah Zatullah itu maknawiyah ataukah hissiah? Hiyya hissiah tun. Zatullah adalah hissiah, bukan maknawiyah. Real ada. Secara fisiklik ada. Latudraku tapi enggak bisa ditangkap. Kala Sayyidi Ahmad ibn Abdullah al-Habdi. Wahada mimma yadullu ala tahqiqi mengharifatihi. Ini menunjukkan bahwa beliau itu betul-betul mengerti. Orang yang betul-betul faham. Bahwa Zatullah lah hissiah latudraku. Adalah fisiklik ada. Tetapi enggak bakal mampu kita menangkapnya. Qultu Zatul Haqqi Ta'ala Mojudatun Latifatun. Zatullah itu ada sangat halus. Sangat lembut. Latudriku hal-absar. Yang tidak bisa ditangkap oleh pandangan mata. Dan tidak bisa diadaptasikan oleh pikiran. Tidak dapat ditangkap oleh pandangan mata. Dan tidak bisa ditangkap oleh pikiran. Allah mempunyai sifat ma'ani dan sifat ma'ani. Walau kanat sifatul ma'ani atau makna. Kalau law kanat sifatan atau makna. Kalau seandainya kebenaran Allah itu hanya bersifat. Hanya sekedar sifat dan makna saja. Kama yaisamu nasara. Seperti yang diduga oleh nasrani. Maka pasti tidak bersifat dengan sifat ma'ani dan sifat ma'ani. Lianna sifat awal makna. Karena sifat dan makna itu. Tidak berdiri sendiri. Dia mesti keberadaannya itu tergantung kepada yang lainnya. Suatu adjektif. Itu jelas. Kalau adjektif itu tidak bisa didefinisikan. Walaubagaimanapun. Ini suatu keadaan umum. Ilmu logika. Bahwa adjektif itu tidak bisa didefinisikan. Seperti warna merah. Apakah merah itu yang tidak bisa didefinisikan? Mengapa? Karena merah sendiri itu bisa dibuat berbeda tak terhingga. Dari yang merah lamat-lamat sampai yang merah blek. Di antara kedua ekstrim. Merah yang paling terendah sampai merah yang paling tertinggi. Itu bisa miliaran warna. Merah satu kilo. Dikasih satu digit warna putih. Sampai seribu digit. Itu tidak kadangnya sama. Paham gak? Bibir merah. Bungkus rokok udang gara merah. Mata merah. Pita merah. Sarung merah. Baju merah. Gak ada yang sama warna merah. Sehingga tidak mungkin sifat itu. Adjektif itu didefinisikan. Paling-paling hanya berasem. Atau berisara. Dengan secara demonstratif. Apa sih warna merah itu? Seperti ini. Tetapi tidak menampilkan warna itu sendiri. Hanya sebagai contoh saja. Bungkus rokok udang garam. Seperti ini. Ini warna merah. Kayak bibirnya pacar gue itu. Merah. Iya. Itu. Jadi. Dan juga. Sifat itu tidak bisa berdiri sendiri. Merah. Apanya merah. Kita tidak bisa menangkap merah itu. Sebagai sifat. Tentunya. Tergantung kepada adanya mosufnya. Cerdas. Apa cerdas itu? Ya. Ya apanya cerdas. Cerdas itu bukan sesuatu yang wujud. Yang ada. Tetapi dia tergantung kepada mosufnya. Orang cerdas. Anjing cerdas. Iai cerdas. Itu. Tapi kalau cerdasnya. Ya. Sangat absurd sekali. Seperti bilangan. Satu sampai sepuluh. Seratus seribu. Sejuta semelial. Sampai tak terhingga. Apa yang kita tangkap. Kita mengatakan. Lima ditambah lima. Sepuluh. Apanya sepuluh. Itu kan apa serang. Apelnya ada lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Di atas meja ini ada apel lima. Tapi kalau kita kata di atas meja ada lima. Apa yang masing-masing pikiran kamu? Di kantong saya ada lima. Apanya yang lima. Ya lima itu bilangan. Ada nggak bagi yang nggak ada. Kalau lima. Lima itu ada sesuatu yang nggak ada. Bisa ngangkep nggak? Ya apa serang. Kalau lima itu rokok. Ya rokok lima. Yang ada rokoknya. Jumlanya lima. Tapi lima adalah sebagai bilangan. Ya tidak bisa ditangkap dong. Rokok bisa dibesikin di kantong. Kalau lima masuk nggak kantong. Tuh, tuh. Rokoknya. Baka rokok. Bisa diobong beli. Baka lima. Udud ana lima. Ini kantong ana udud. Lima. Udud ana. Jumlahnya lima. Bisa diobong beli. Dibakar bisa beli. Dicep bisa beli. Bahkan lima sih bisa dibakar beli lima. Ya lima itu bukan apa-apa. Ya apa serang kok. Itu maknanya. Jadi. Ini yang dimaksudkan dengan. Dengan. Bisa kita tangkap bilangan lima itu. Karena dia menjadi bilangan rokok. Matematika kan ilmu abstrak. Ngerti beli. Baya sempungan kan masing zaman Mesopotamia. Berdengar. Oh iya. Dari Pak Edi mah beli. Pak Edi. Masa guru matematika. Beli paham. Nah iya gitu. Wasifatu latat tasifu bisifatan ukhrat. Dan sifat itu tidak bisa mensifati sifat yang lain. Paling-paling gabungan dua sifat. Tapi satu sifat mensifat yang lain gak bisa. Kalau hitam manis cuma ada. Tapi warna hitam yang manis ya susah. Tetap saja. Warna hitam yang manis. Gak bisa ditangkap. Maksudnya apa. Tapi kalau perempuan hitam manis ya bisa. Jadi gak bisa sifat mensifati sifat itu. Itu makanya.